In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Kita lanjutkan pelajaran kita Pelajari materi Nahu dengan kitab Al-Ziya Ibn Malik Kita sudah sampai pada pembahasan James Mu'anasalim Yang James Mu'anasalim ini Dia ada tanda cabangnya jadi rova dengan domah kemudian jar dengan kasroh kemudian nasobnya ini dengan kasroh yang hukum asal kalau tanda nasob adalah dengan fatkah nah di jama' muana salim ini ketika nasob justru dengan tanda kasroh dan ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya dan sudah kita bahas bahasanya jama' muana salim jama' yang disitu ada tambahan alif dan tak keduanya tambahan bukan asli sehingga kalau dia nanti asli bukan jama' muana salim atau gantian misalnya kudot jama' dari qodin kemudian abiat jama' dari bait maka ini bukan jama' muana salim kemudian di bait berikutnya ke 42 ya kita tulis baitnya dan kita hirap bait ke 42 kagak ulat u kagak ulat u waladhi isman waladhi isman qad ju'il qad ju'il ka'azri'atin ka'azri'atin sihi za'aydan qufil ya kita hirap kagak ulat u kagak ulat u ya kita target sebagai kubar mukodam germadrul sebagai kubar mukodam kubar mukodam kubar mukodam kemudian ulatu ya kagak ulat u demikian pula ulatu ulatu menjadi muptadak mu'ahor ulatu muptadak mu'ahor maksudnya ulatu kaza gitu ya kemudian waladhi disini aladhi kita jadikan sebagai yaitu muptadak aladhi menjadikan apa muptadak ini semosul ya semosul jadi muptadak kemudian isman isman disini kita jadikan yaitu maful bih kedua dari ju'il ini maful isman maful bih kedua dan kot huruf tahkik ya ini huruf tahkik ju'il ini ju'ila ya dia fi'il apa fi'il madhi ma'jhul sehingga putuh apa na'ibul fa'il kalau fi'il ma'jhul putuh na'ibul fa'il berarti ada na'ibul fa'ilnya ya yaitu disini ada na'ibul fa'il nonfa na'ibul fa'il nanti kembali ke kembali ke aladhi dan na'ibul fa'il ini kita secara maknanya kita jadikan maful bih pertama ya ya kita secara maknanya jadi maful bih pertama sehingga nanti maful bih keduanya isman ya ini ju'ila na'ibul fa'ilnya adalah nanti maful bih kembali ke aladhi yang secara maknanya adalah maful bih pertama ala ja'ala ya ja'alu punya dua maful bih kemudian isman maful bih ke dua kemudian ke alriatin nah ini jermat jurur ini khobar ada khobar kemudian muktadaknya ini dihapus disini kita tulis misalnya zalika zalika kainun zalika kainun muktadaknya disini kainun kemudian jermat jurur mutalik dengan kainun ya ini kita jadikan khobar muktadaknya zalika fihi jermat jurur ya fihi jermat jurur mutalik dengan ya ini jermat jurur mutalik dengan kubil kemudian ra disini sebagai muktadak ra muktadak kedua muktadak kedua maksudnya kenapa kita tulis kedua karena muktadak pertama ala ri ini ala ri ini muktadak pertama muktadak pertama sehingga sehingga nanti dia butuh khobar ini kan belum kita tentukan khobar mana ala ri karena ini ka azri atin ini sudah zalika kainun ka azri atin muktadak khobar yang khobar nah yang khobar ala ri ini belum nah sekarang di sini muktadak lagi muktadak kedua kemudian ayodon ini maful mutalak kita tulis mentok misalnya file-nya dihapus file-nya dihapus kemudian disitu ada kubil kubila di file mali dia majul berarti ada naibul fa fail karena disini tidak ada isim yang lain kata yang lain maka naibul fa nya berupa domir mustatir domir mus mustatir kemudian jumlah jumlah dari kubil ini sebagai khobar khobar kedua khobar dari za za kubil kemudian muktadak kedua dan khobar kedua ini nanti menjadi khobarnya alazi jadi khobarnya alazi yang disini ya ya gampangnya kita lingkatnya gini nah ini isimu padak muktadak ini khobarnya disini nah khobarnya muktadak khobar ya yaitu disini kaza ulatu demikian pula yaitu ulat ini ulat ini nanti seperti jamak mu'ana salim kan sebelumnya kita bahas tentang jamak mu'ana salim ya yang dia tanda rofak dengan domah tanda nasob dengan kasroh ya tanda cabang dan tanda tanda jarnya dengan kasroh sehingga kata ulat itu diirob sebagian jamu'ana salim ya kaza ulat itu demikian demikian pula seperti jamu'ana salim ada kata ulat kemudian dan isim yang dijadikan ya sesuatu yang dijadikan nama waladhi isman kod ju'il dan yang kod ju'ila isman jadi ada nanti bentuknya seperti jamak mu'ana salim ini dijadikan nama seperti azri'at maka fihi za'aidan kubil maka ini juga menerima ikhrab dari jamak mu'ana salim ya di baik ini dijelaskan atau memberikan pemaparan bahasanya ulat itu diirob sebagaimana jamak mu'ana salim ya yaitu diirobakan dengan wawu dinasopkan dan dijadikan dengan kasroh padahal ulat ini ya tidak sesuai dengan definisi ya bukan jamak mu'ana salim ketika kita lihat definisi kemarin di perteman sebelumnya maka tidak masuk ya karena ulat tidak punya mufrot tidak punya apa bentuk mufrotnya ulat tidak punya bentuk mufrot tapi dia diikutkan ke jamak mu'ana salim artinya mulhaq mulhaqun ya atau mulhaqotun bijam'il mu'ana si as-salim ya diikutkan dengan jamak mu'ana salim ya apa itu ulat tidak punya bentuk mufrot hanya saja punya bentuk mufrot dari sisi makna karena ulat itu ulat itu maknanya sohibat sohibat ini tadi mana ulat ya ulat ini maknanya apa sohibat sohibat ulat tidak punya mufrot tidak punya tapi kalau secara makna punya karena ini maknanya nanti mufrotnya ini kan jamak bentuk mufrotnya adalah sohibah yang memiliki gitu ya jadi punya bentuk mufrot secara makna tidak punya bentuk mufrot secara lafat ya ulat itu seperti itu jadi tidak ada bentuk mufrot sehingga ini bukan termasuk jamak muana salim karena tidak terpenuhi secara tidak punya mufrot contohnya bisa lihat di surat atolak ayat 6 ya bisa teman-teman buka disitu Allah berfirman waingkunna ulatihamlin ada kata ulatihamlin waingkunna ulatihamlin maka disitu ulat sebagai khobar khobar kuna waingkunna waingkunna ulatih nah kan sebagai khobar ini ada kana nah khobar berarti khobar kana bagaimana mansub ya nah kok dikasroh ya karena diikutkan dengan jamak mu'anas salim diikutan jangan jamak mu'anas salim sehingga dia dikasroh nah bukan ulatan atau ulata gitu ya ini dengan dikasroh jadi tanda nasubnya dengan dikasroh karena karena dia mengikuti jamak mu'anas salim tidak dikatakan waingkunna ulatah nah tidak di surat atolak ayat 6 kemudian nanti dirofakkan ya sebagaimana jamak mu'anas salim ini itu bisa dilihat di surat atolak juga ayat 4 Allah berfirman wa'ulatu wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhu'na hamlahun disitu ulatu dia 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 kemudian kasroh jarnya dengan kasroh ini jarnya dengan dengan kasroh maka ini ulat ini termasuk jamak atau diikutkan dengan jamak mu'anas salim kenapa diikutan jamak mu'anas salim karena dia memang tidak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat diikutkan dengan jamak mu'anas salim definisinya tidak masuk maka di baik ini ya bahasanya ulat demikian pula ulat itu kazalika maka ulat ini diikutkan dengan jamak yaitu mu'anas salim untuk kemudian penggelahan syair baik berikutnya berkenaan dengan jamak mu'anas salim semisal jamak mu'anas salim bentuknya tapi dijadikan nama tapi dijadikan nama dijadikan nama nanti bagaimana iropnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya wassalam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wassobihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin berikutnya 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 selamat